Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh disini saya akan merakit sebuah PC dengan budget 100 juta dengan PC yang kekinian yaitu menggunakan prosesor Skylight Core i5 dan juga GTX 1070 atau sendiri itu VGA keluaran terbaru Skylight prosesornya juga keluaran terbaru Skylight dengan demikian dia bisa support dengan game yang menggunakan DX12 ya dengan spesifikasi seperti itu mungkin hampir semua game-game baru bisa setting ultra ya budgetnya sekitar sekitar 11 juta 11 jutaan oke mari kita rakit eh ya bukan rakit kita cari ya berburu barang-barang yang kita butuhkan oke yang pertama kita membutuhkan motherboard motherboard yang kita butuhkan itu ya jelas karena ingin merakit ya Skylight maka motherboardnya motherboardnya yang jelas LGA1151 ya nah untuk motherboard gak usah yang terlalu mahal juga karena hanya untuk menempatkan komponen-komponen kita nah ini motherboard yang termurah saja pilih ini nih 1 nah motherboardnya kita gunakan motherboard asrock h110m dvs r30 ya sudah menggunakan RAM DDR4 ada SATA-nya juga ada 4 ada USB 3-nya juga jadi sudah lengkap harganya murah hanya 865.000 ya 1 terus kita butuhkan lagi yang kedua itu prosesor ya kita tentukan prosesornya tadi itu adalah Core i5 kita gunakan Core i5 yang paling rendah saja karena clock speednya gak terlalu beda jauh dengan 6500 dan 6600 nah kita gunakan juga prosesornya nah ini dia nah jadi kita beli prosesornya adalah Core i5 6400 ya sudah funnya juga ya kondisi baru nah 2.275.000 ya jadi motherboard sudah prosesor sudah tinggal VGA kita gunakan VGA GTX 1070 GTX GTX 1070 1070 kita gunakan ya jelas termurah ya mencarinya dan juga baru pastinya nah ini dia hasilnya adalah kita gunakan Galaxy karena yang termurah Galaxy 1070 8GB ya 8GB memorinya 8GB oke kita gunakan ini juga kita gunakan ini juga 5.578.000 setelah itu kita cari lagi RAM RAM DDR 6DDR 4 6DDR 4 8GB pakai single channel aja dulu 8GB menggunakan single channel 8GB ya urutkan yang termurah nah kita cari yang single channel nah ini ini nih yang seperti ini nih kita carinya nih single channel ya berhubung gak jadi masalah ya mau yang mana juga sama saja yang penting nih DDR 4 dan juga kalau bisa ya 1900 lah jangan yang ini nih 1700 lebih kecil 1700 kayak gini nih lebih kecil nah 2133 MHZ ya boleh lah kalau ini oke dia lagi libur tokonya berarti pakai yang mana ya pakai yang ini aja nih kita pakai jangan pakai yang itu kita pakai merek Venom RX 8GB Hayabusa ya kita pakai yang ini nah nah ini kita pakai yang ini berarti harganya Rp 596.000 oke RAM sudah tinggal SSD kita gunakan SSD yang kecil aja karena nanti kalau untuk SSD kan kita hanya menggunakan sebagai OS saja ya nanti untuk file-file aplikasi gaming kita gunakan di installer terpisah di drive terpisah kita gunakan harddisk aja karena game-game ukurannya besar ya jadi kita gunakan harddisk saja karena gak berpengaruh signifikan juga sih ditaruh di SSD maupun di harddisk oke kita gunakan SSD dulu cari SSD karena game-game apa PC-PC sekarang kalau tidak menggunakan SSD gak kekinian banget ya jadi saat shutdown saat turn off ya sama turn on kita saat menghidupkan komputer jika kita menggunakan SSD installer OS nya ditaruh di SSD itu akan cepat prosesnya oke nah kita gunakan SSD SSD yang kecil saja yang 120 GB 100 yang termurah carinya toko yang termurah nah kita gunakan yang ini saja nih apacer ya pakai yang apacer 100 120 GB kita gunakan ini nah 500 SSD apacer 120 GB SATA 3 575 ribu rupiah kita gunakan seto hanya untuk menginstall OS saja ya OS dan yang gak terlalu ini hanya untuk office dan OS saja lah cukup yang lainnya ditaruh di harddisk saja nah karena tadi kita membutuhkan harddisk maka mari kita cari harddisk HDD ya harddisk yang 500 giga saja kan nanti bisa ditambah lagi jika kita dirasa kurang cukup kita bisa tambah lagi harddisk nya karena motherboot ini ada ada 4 ada 4 SATA jadi bisa gunakan SSD terus SATA yang satunya lagi harddisk bisa ditambah lagi 2 harddisk nanti jadi nanti bisa tambah lagi upgrade lagi 2 harddisk nah ini RAM kita pakai single channel yang yang 8 giga nanti setelah budget ada lagi tinggal beli 8 giga lagi nanti akan menjadi dual channel tinggal ditambahkan lagi nanti untuk budget ditambahkan ini dirasa sih sudah cukup untuk game 8 giga itu sudah cukup banget sih jika ingin nanti ditambahkan ya tinggal ditambahkan terserah kalian oke ssd kita gunakan juga yang jelas yang termurah yang dan juga baru dong baru nah kita gunakan yang ini kisaran segit segit atau atau WDC sih boleh terserah bebas kita gunakan segit aja ya segit date nah kisaran 415.000 nah hadis sudah HSF hitsink and fun ya hitsink dan fun kita gunakan blade blade 200m karena ini best performance sekali ya karena dia lebih bisa mendinginkan ada 2 fun ada kipasnya ada 2 ya dan juga bisa mendinginkan processor dengan cepat ini support LGA 1151 juga skylight juga nah ini dia harganya murah meriah hanya 212.000 nah nanti kita jumlahkan semua habis berapa heatsink sudah terus oh power supply power supply tinggal satu lagi power supply sama cash ya oke power supply kita gunakan PSU PSU 1 ST player saja karena saya juga menggunakan itu nah karena saya juga menggunakan ini tapi saya pakainya yang 600 watt ya pakainya yang 600 watt kalau kalian sih cukup pakai 500 saja nah ini untuk yang 500 watt nih nah ini nih 500 watt hanya 549 ribu ya 549 ribu jadi sudah harddisk sudah heatsink sudah terus floor supply sudah tinggal cash nah untuk casing untuk casing PC nya kita gunakan blibli saja ya kenapa saya gunakan blibli ya karena dia gratis ongkir terbayang kita coba nih kalau menggunakan cash ya kita di Tokopedia kita gunakan Tokopedia untuk mencari casing nah misalkan lihat bobotnya itu beratnya 12 kilogram coba bayangkan ya untuk kalian yang di Jakarta ya mungkin murah ya hanya berapa 5 ribu ya entahlah kalau di Jakarta karena saya bukan orang Jakarta ya kalau untuk yang di luar Jakarta ongkirnya itu kan per kilo bisa sampai 14 ribu 20 ribu kalikan 12 kilo berapa biaya yang harus dikeluarkan walaupun harganya hanya 345 ribu tapi jika ditambah dengan ongkir 14 ribu dikali 12 berapa tuh nanti lebih dari 600 mungkin lihat sini jadi jadi untuk casing tidak tidak worth it beli di Tokopedia karena bobotnya itu 12 kilo maka lebih enaknya kita cari di beli beli bukan iklan karena emang enak gratis ongkir jadi bisa lebih murah jika ditotalkan harganya dengan ongkir ini gratis ongkir udah 360 ribu untuk yang beli yang berat berat yang kilo banyak mendingan beli disini karena gratis ongkir dan juga yang harganya murah murah dan misalkan harga barangnya hanya 14 ribu ditambah dengan ongkir kan nanti jadi 30 ribu kalau disini yang harga 14 ribu yang mungkin sedisinya agak mahal disini harganya agak mahal tapi jika ditambah dengan ongkir disini menjadi lebih murah untuk bobot yang besar yang terlalu besar dan bobot yang terlalu kecil dan harga terlalu murah disini belinya nah harganya 360 ribu oke jadi harganya 360 ribu nah jika kita total keseluruhan oke kita cek dulu motherboard processor VGA RAM SSD harddisk cooler dan juga power supply dan case sudah ya dirasa cukup semuanya jika ditotal itu hanya 11 jutaan ya ini dia jumlah total keseluruhannya yaitu 11 425 ini sudah menggunakan core i5 dan GTX 1070 ya untuk game-game jaman sekarang itu bisa settingan ultra lah dan juga sudah support direct 12 yang ingin nanti buat ini RAM 4 giga eh 8 giga itu bisa di upgrade nanti ditambah lagi buat nanti jika ada anggaran kedepannya cukup sekian dari saya tolong like dan dislike mau like dan dislike tetap subscribe ya jika ada saran silahkan komen terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi rukatuh selamat 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 Terima kasih.